Kita belum tahu persis sebetulnya gitu, karena bertemu dengan pimpinan MPR, posisinya juga bisa beda-beda juga gitu. Kalau Pak Syarif kita tahu agak netral, artinya bisa lanjut bisa tidak. Tapi mungkin di unsur pimpinan yang lain, ceritanya sudah 80-20 persen gitu. 80-nya itu ya harus amandemen, amandemen itu TGBHN gitu. 20-nya yang masukan-masukan terkait dengan bunyi dari amandemen ini gitu. Jadi bukan lagi mengambil pandangan dan pendapat publik soal apakah kita mau amandemen atau tidak. Ini tidak, harus amandemen dan GBAHN. Cuman kalau kita amandemen dan GBAHN mau diapakan bentuknya seperti apa, itulah sebagian yang saya lihat dari unsur pimpinan MPR ini yang sedang melakukan sosialisasi gitu. Jadi bukan lagi sosialisasi dalam konteks menampung aspirasi, ini kan tema besarnya kan amandemen apa tidak. Nah kalau amandemen apa poin-poinnya gitu. Itu pandangannya Pak Syarif, pada yang lain kelihatan bukan lagi amandemen apa tidak gitu. Sudah diputuskan MPR harus amandemen, kira-kira gitu ya. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Tapi ini asumsi-asumsi banggannya atau memang sudah real? Kita bisa cek kok di berbagai pernyataan-pernyataan merendah. Misalnya kalau kita lihat apa alasan mendasar dari koalisi antara Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya. Salah satunya adalah karena mereka ditemunya sama-sama ingin DBAHN. Sama-sama ingin amandemen. Kan kira-kira gitu. Jadi sebagian yang lain itu yang saya sebutkan tadi sudah pada posisi. Saya kira juga beberapa roadshow yang dilakukan oleh Pak Bambang Susatyo sudah pada tahap amandemennya harus dilakukan gitu. Kira-kira gitu. Amandemennya harus dilakukan. Tapi modelnya seperti apa? Nah itulah yang dimintai. Tapi amandemennya harus terjadi. Amandemen apa? Amandemen ke BHN-nya? Amandemen yang lain? Tiga gitu. Kalau Sita misalnya, kalau ditanya, perlu gak amandemen? Perlu. Konten apa amandemen itu untuk memperkuat posisi rakyat di tengah politik. Karena itu misalnya hak asasi manusia harus lebih diperhatikan. Unsur keterbukaan harus lebih diperhatikan. Itu bayangan kita gitu. Nah tapi poin-poin yang seperti ini tidak masuk dalam kerangka amandemen yang diinginkan oleh partai-partai politik ini. Jadi itu bedanya gitu. Artinya, kalau saya lihat unsur pimpinan yang lain Pak Syarif, sudah lebih maju dari apa yang disebutkan oleh Pak Syarif pagi ini gitu. Artinya mereka udah pada tarap, apa istilahnya itu ya. Kita amandemen gitu. Makanya karena kita amandemen itu, kita di lindungan civil society buat counterpartnya. Saya sendiri bersama dengan kawan-kawan itu mendirikan namanya giat. Gerakan Indonesia untuk demokrasi dan keadilan gitu ya. Tujuannya apa? Salah satu diskurs dari yang kita buat di giat ini adalah mengatakan amandemen itu sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi kita. Karena udah pada tarap sana gitu. Kalau sebetulnya posisinya masih seperti yang disebutkan oleh Pak Syarif, ya kita juga masih tenang-tenang. Artinya kan masih dalam proses pengambilan atau penampungan aspirasi publik gitu. Yang itu asumsi saya sudah dilakukan oleh MPR tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kan lalu mereka buat keputusan yang mengatakan kita amandemen. Nah keputusan amandemen itulah sekarang yang asumsinya disosialisasikan oleh MPR. Mastinya, artinya kan begini. Kalau sudah ada keputusan di MPR-nya akan melakukan amandemen, yang disosialisasikan kepada masyarakat itu model amandemen seperti apa? Yang diinginkan oleh MPR gitu. Termasuk turunannya. Nggak bisa hanya sekedar misalnya kita mau GBAHM. It's okay. Tapi GBAHM Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah ini koneknya di mana? Karena setiap orang selalu bertanya-tanya ini koneknya di mana? Satu segi Presiden ini mengerjakan apa yang diinginkan oleh GBAHM. Yang dibuat oleh yang bernama MPR. Tapi pada saat yang bersamaan Presidennya dipilih oleh rakyat. Plus juga turunannya ke bawah, ke Kepala Daerah. Dipilih oleh rakyat. Nanti Kepala Daerahnya sebingung lagi. Saya nggak ada hubungannya dengan GBAHM tapi harus ikutin itu. Sementara saya dipilih oleh rakyatnya. Nah ini adalah menurut saya yang sebetulnya bayangan saya yang mau disosialisasikan itu. Kalau betul GBAHM ini sudah merupakan sikap politik. Partai-partai politik di lingkungan MPR. Apa turunannya? Apa masalahnya? Itu pertama. Nah yang kedua. Benar nggak sebetulnya bahwa Republik ini begini karena kita nggak punya haluan negara? Karena itu pertanyaan saya yang paling tundang mental. Jangan-jangan seperti seringkali kita lihat, penyakitnya apa, obatnya apa nggak konek di dalam. Kalau sakit kaki jangan Kepala yang dipijit. Kira-kira gitu ya. Kaki harus dipijit. Sebetulnya sejak perjalanan kita, katakan Indonesia Merdeka, sampai saat ini problem terbesar kita karena nggak ada haluan negara? Atau sebetulnya karena, ya katakanlah kalau menurut saya ya, tidak munculnya, tidak tumbuhnya kultur berdemokrasi yang elegan di kalangan masyarakat kita. Di kalangan elit kita gitu. Artinya apa gitu? Oke kita buat GBAHM. Apa beda GBAHM dengan RPJM seperti yang sekarang? Kurang lebih sama. Karena bedanya cuma pada dasar hukumnya. Kalau GBAHM itu berdasarkan konstitusi undang-undang dasar 45, RPJM itu berdasarkan undang-undang. Tapi implikasi dari dua ini sama, tujuan dari dua ini sama. Satunya tetap mengarahkan arah pembangunan kita dalam jangka waktu tertentu, dan kita udah sampai di sini kan kira-kira gitu. Yang lain, GBAHM juga begitu. Kalau satunya melenceng dari tujuan berhaluan negara itu, bisa di impeachment, di undang-undang dasar juga mestinya bisa di impeachment. Karena salah satu dasar dari impeachment itu adalah jika Presiden melakukan pelenggaran hukum. Hukum apa? Bisa konstitusi, bisa undang-undang, bisa sendiri hukum publik yang berlaku di tengah masyarakat secara umum. Itu yang kita sebut hukum adat, hukum kebijakan publik, macam-macam dan seterusnya. Meskipun tidak formal. Tapi dasar-dasar itu bisa dijadikan sebagai alat untuk, atau sebab untuk, meng-impeach Presiden. Jadi sama. bedanya GBAHM dengan RPCM itu di mana? Pada aspek itu enggak ada. Bedanya cuman, apa namanya, dasar dari hukumnya. Satunya berdasarkan konstitusi, satunya berdasarkan undang-undang. Jadi ngapain sibuk mikirin kembali ke GBAHM lagi? Maksudnya begitu? Bukan itu. Kalau kemudian MPR berpikir, kita enggak sampai kepada tujuan bernegara, sementara kita udah buat haluan itu, kalau begitu masalahnya bukan di haluan. Bukan di arah pembangunan. Masalahnya di mana? Ya di bawahnya itu. Masalahnya di bawah, kalau ini ada undang-undang haluan negara, ini GBAHM haluan negara, baik pakai RPJM maupun pakai GBAHM, kita enggak sampai dua-duanya, ya masalahnya bukan di haluannya. Dan kira-kira gitu, masalahnya di sini nih di tengah. Apa masalahnya di tengah itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Kultur berpolitiknya. Kultur politik kita apa? Korup. Kultur berpolitik kita apa? Tertutup. Kultur politik kita apa? Abai pada tuntutan publik. Contoh misalnya ya, sebagai yang saya sebutkan sebagai contoh itu. Publik mengatakan, jangan revisi undang-undang KPK, tapi presidennya mau, MPR-nya mau. Kan kira-kira gitu ya. Ya kalau korupsi sih kita enggak usah. Enggak usah kita jelaskan lagi berbijak-belik. Gitu loh kira-kira kan. Nah kalau sakit kita di sini, lu kok yang diubati di kepala gitu loh. Iya. Yang sakitnya ini adalah, bagaimana setiap pengambil kebijakan, baik eksekutif, maupun legislatif. Tunduk pada keinginan RPJM, tunduk pada KBAN, dan apa istilahnya itu ya, dan oleh karena itulah kemudian, mereka berlaku tidak korup, kan kira-kira gitu ya. Transparan, macam-macam. Ini dulu kita benahi, itu menurut saya. Sebab kalau ini kita enggak benahi, mau pakai RPJM, mau pakai KBAN, menurut saya sih sama-sama ya. Oke. Sebelum lanjut ya. Dan seluruh sistem ini, kita udah pernah pakai kok, menurut saya gitu. Tapi kok enggak nyampe-nyampe juga. Jadi ada persoalan yang lain. Ya maksud saya, di zaman depan itu, kita pakai KBAN, 30 tahun kita enggak nyampe. Dan kira-kira gitu ya. Sekarang kita pakai RPJM, 20 tahun juga enggak nyampe. Lagi kan masalahnya bukan ditutup di haluan. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di bawah haluan itu. Itu dulu kita perbaiki.